Dua jam kemudian, terjadi kilatan cahaya yang menyilaukan dan energi roh yang sangat besar. Lalu, cahayanya menghilang. Kedamaian kembali ke pavilion sekali lagi. Perubahan terjadi begitu cepat sehingga hanya anak buah Iron Cloud Peak yang menyadarinya. Puncak lainnya tidak menyadarinya sama sekali. Namun, di sebuah pavilion jauh di dalam Veluriam Manor, Raja Veluriam berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Matanya seperti obor saat dia melihat kekejauhan. Di sampingnya ada seorang pemuda tampan. Dia mengenakan jubah ungu dan ekspresinya agak mirip dengan ekspresi Raja Veluriam. Dia berdiri di samping Raja Veluriam dan bertanya dengan suara rendah, Ayah, mengapa ayah memberinya medali? Jika dia gagal, bukankah identitasnya akan terungkap? Jangan khawatir, ini medali sementara. Dia hanya cukup menggunakan formasi transportasi super. Jika dia benar-benar terbunuh dan misinya gagal, medalinya akan hilang. Raja Veluriam berkata dengan lemah, tapi menurutku dia punya peluang. Begitukah? Apakah dia lebih kuat dari para ahli hebat itu? Pemuda berbaju ungu tidak begitu mempercayainya. Namun, Raja Veluriam menyipitkan matanya. Bintang berkelap-kelip di pupil matanya. Benua tengah sangatlah luas. Selain dinasti Taiyi, ada delapan dinasti besar lainnya. Dinasti Sembilan Li adalah salah satunya. Wilayah dinasti Sembilan Li terhubung dengan wilayah dinasti Taiyi. Perbatasan kedua kerajaan sering terjadi konflik. Namun secara keseluruhan, suasananya sangat damai. Ada area khusus di dekat perbatasan kedua kerajaan. Mereka adalah Klan Li Timur. Klan Sembilan Li dibagi menjadi dua cabang, Timur dan Barat. Dinasti Sembilan Li saat ini berada di bawah kendali Klan Sembilan Li Barat. Jiuliu Timur telah terdorong ke tepian. Ada sebuah kota di sini bernama Kota Lailak. Tidak hanya kotanya yang dipenuhi bunga lailak, bahkan daerah sekitarnya pun dipenuhi bunga lailak. Aroma samar mengembun di udara, membuat orang merasa segar. Tuan muda, kenapa Anda tidak membeli bunga lailak? Bangunan-bangunan di kota itu tinggi dan megah. Jalanan bagaikan naga panjang yang membentang sejauh mata memandang. Orang-orang datang dan pergi dalam arus yang tiada henti. Itu adalah kota yang sangat makmur. Di pinggir jalan, seorang gadis kecil memegang sekuntum bunga lailak dan bertanya kepada seorang pejalan kaki. Apakah kamu idiot? Ada bunga lailak di mana-mana di kota lailak ini, apakah masih perlu membelinya? Salah satu dari mereka mencibir dengan nada menghina dan melirik gadis kecil di pinggir jalan. Tidak, bunga lailak itu semuanya berwarna emas. Bunga lailak saya berwarna putih. Gadis kecil itu berkata dengan lemah, tapi dia diabaikan. Namun gadis kecil itu tidak menyerah dan terus bertanya di pinggir jalan. Segera, dia melihat seorang pemuda tampan berjubah merah berjalan mendekat. Dia segera berlari. Saudaraku, saudaraku, belilah bunga lailak, lailak saya berwarna putih. Gadis kecil dari keluarga yang mana ini. Beraninya dia menipu orang di sini. Tidak ada yang mau membelinya. Bagaimana bisa ada bunga lailak putih? Dia jelas-jelas pembohong. Itu diwarnai dengan pewarna. Orang-orang yang lewat menggelengkan kepala dan mencibir. Namun, pemuda berjubah merah menghentikan langkahnya. Pemuda berjubah merah ini tidak lain adalah Lin Suan. Dia menggunakan formasi transportasi super dari istana Veluriam ke dinasti Sembilan Li. Sekarang, dia datang ke kota lailak sesuai dengan misinya. Lin Suan menundukkan kepalanya untuk melihat gadis kecil kurus itu dan berkata, Baiklah, aku mau satu. Berapa harganya? Satu kristal subdivin tingkat tertinggi. Gadis kecil itu berkata dengan lemah. Orang-orang di sekitar semakin terkejut ketika mendengar ini. Sial, apakah gadis kecil ini gila? Dia berani meminta kristal subdivin tingkat tertinggi. Itu hanya bunga yang patah. Apakah nilainya sebesar itu? Namun, Su Chen mengeluarkan kristal subdivin tingkat tertinggi dan menyerahkannya. Kemudian, dia mengambil bunga lailak putih dari tangan gadis kecil itu. Saudaraku, bunga lailak ini akan melindungimu. Anak yang baik, Lin Suan mengusap kepala gadis kecil itu dan bertanya, Gadis kecil, tahukah kamu di mana menara Sembilan Liberada? Di sana, gadis kecil itu menunjuk ke kejauhan. Kemudian, dia pergi dengan sepotong kristal ilahi di bawah standar di tangannya. Segera, dia menghilang kekerumunan. Orang-orang di sekitar menjadi gempar. Mereka memandang Lin Suan dan berdiskusi di antara mereka sendiri. Apakah anak ini idiot? Dia benar-benar menggunakan kristal subdivin tingkat tertinggi untuk membeli bunga yang rusak. Dia bukan hanya idiot. Saya pikir air telah masuk ke otaknya. Dasar sampah, kristal subdivin tingkat tertinggi sangat mahal. Dia benar-benar menggunakannya untuk membeli bunga. Banyak orang menggelengkan kepala dan mendesah. Namun, beberapa orang di antara kerumunan itu menunjukkan senyuman dingin. Mereka menatap Lin Suan dengan keserakahan di mata mereka. Meskipun mereka tidak mengenal Lin Suan, seseorang yang bisa mengeluarkan kristal subdivin tingkat tertinggi dengan santainya pasti kaya. Terlebih lagi, aura pihak lain tidak terlalu kuat. Oleh karena itu, di mata mereka, ini adalah domba yang gemuk. Mereka tidak akan melewatkan mangsa seperti itu. Segera, beberapa pembudidaya menarik kembali aura mereka dan diam-diam mengikuti Lin Suan. Di sisi lain, Lin Suan menyipitkan matanya saat senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Memang ada orang yang tidak takut mati. Beraninya mereka mengikutiku. Namun, dia tidak peduli karena targetnya kali ini adalah Menara Jiuli. Menara Jiuli mudah ditemukan karena megah dan megah. Itu seperti pagoda surgawi yang berdiri di atas tanah. Itu dipenuhi dengan perubahan waktu. Namun, wilayah sekitar pagoda Jiuli berpenduduk jarang. Pada dasarnya, tidak ada yang akan datang ke sini. Ketika Lin Suan tiba, dia melihat Menara Jiuli yang tinggi di depannya dan berpikir keras. Namun segera, dia mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, keluar. Huh! Persepsi jiwamu tidak buruk. Kamu benar-benar dapat mendeteksi kami. Terus kenapa? Dia masih kecil. Bisakah dia kabur? Mereka bertiga mencibir. Nak, aku menasihatimu untuk patuh. Serahkan cincin penyimpananmu dan aku akan melepaskanmu. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Ketiga pria kekar ini menatap Lin Suan dengan senyum dingin di wajah mereka. Nyah! Saya tidak ingin membunuh siapapun. Lin Suan berkata dengan dingin. Sial! Beraninya kamu menjadi begitu sombong. Apakah kamu tahu siapa kami? Nak, tidak ada yang berani berbicara seperti itu kepada kami. Kamu yang pertama. Aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Jangan bicara omong kosong dengannya. Cepat lakukan. Mereka bertiga mencibir. Pada saat berikutnya, tiga domain raja keluar dari tubuh mereka dan tumpang tindih satu sama lain, menyelimuti Lin Suan. Tiga domain raja di tahap selanjutnya dari bintang enam. Huh! Lin Suan mencibir dengan jijik. Orang-orang seperti itu tidak ada apa-apanya di tangannya. Pada saat berikutnya, api hitam muncul di tubuhnya dan menyelimuti dirinya. Kemudian menyebar ke sekitarnya. Tiba-tiba, ketiga domain raja terbakar habis. Berengsek, bagaimana ini mungkin? Mereka bertiga merasa ngeri karena mereka tidak percaya bahwa domain raja mereka telah tersulut. Terlebih lagi, mereka terbakar. Hal ini membuat mereka sangat ketakutan. 2012. Saat berikutnya, mereka berteriak. Tidak hanya wilayah raja mereka yang terpengaruh, tetapi tubuh mereka juga dilalap api. Mereka langsung terbakar menjadi abu. Dalam sekejap mata, tiga raja bintang enam tahap akhir menjadi abu. Benar saja, api neraka memang sangat kuat. Senyum puas muncul di wajah Lin Suan saat dia menatap api hitam. Ini adalah api neraka yang dibentuk dengan memadukan api di puncak api. Nyala api semacam ini sudah berada pada level yang maha kuasa. Itu bisa dengan mudah membakar tiga raja bintang enam tahap akhir sampai mati. Merasakan kekuatan api neraka, Lin Suan bahkan lebih bersemangat. Dia bertanya-tanya kemampuan kuat macam apa yang bisa dia kumpulkan di dua puncak lainnya. Memikirkan hal ini, dia menarik nafas dalam-dalam dan melihat menara Jiuli di depannya. Hanya dengan menyelesaikan misi pertama dia dapat terus memasuki tiga puncak neraka. Namun, pada saat ini, Lin Suan sangat serius. Meskipun dia belum memasuki menara Jiuli, dia bisa merasakan fluktuasi energi misterius di depannya. Kekuatan ini membuatnya gemetar ketakutan dan gentar. Menara Jiuli apa ini? Bagaimana ia bisa memiliki energi yang begitu menakutkan? Lin Suan mengerutkan kening. Pada saat ini, naga merah juga berkata, Nak, hati-hati. Sayangnya tempat ini tidak sederhana. Ya, Lin Suan mengangguk, tapi dia tidak masuk. Sebaliknya, dia mengamati sekeliling dan memahami secara menyeluruh lingkungan sekitar. Lagipula, dia di sini bukan untuk mengagumi pemandangan, tapi untuk menyelesaikan misi pertama. Saat dia bergerak, akan terjadi pertempuran besar. Dia harus memahami situasi di sini terlebih dahulu. Kalau tidak, jika dia terjebak di sini, dia akan dikutuk. Lin Suan tidak terburu-buru. Dia tidak bergerak selama dua hari ini. Sebaliknya, ia tetap tinggal di Lilac City dan menunggu sebuah kesempatan. Faktanya, bukan hanya Lin Suan. Lilac City kembali menyambut dua sosok yang berpengaruh. Salah satunya adalah seorang wanita berpakaian putih, secantik peri. Yang lainnya adalah seorang pemuda jangkung yang tampak seperti Raja Iblis. Kedua orang ini tidak berkumpul, dan mereka tidak berada dalam kelompok yang sama. Mereka memasuki kota Lilac pada waktu yang berbeda. Namun, tanpa terkecuali, aura kedua orang ini sangat kuat. Jelas sekali bahwa mereka disukai oleh surga. Terlebih lagi, ada banyak penjaga yang kuat di samping mereka. Tampaknya status mereka mulia atau mulia. Oleh karena itu, dalam beberapa hari terakhir, selain Lin Suan, ada dua kelompok orang lain yang sesekali muncul di dekat menara Jiuli. Mereka sepertinya juga sedang menyelidiki situasinya. Adegan ini menarik perhatian Lin Suan. Meskipun dua kelompok orang lainnya telah menyembunyikan diri dan menyelidiki situasi secara diam-diam, dua kelompok orang lainnya tidak berani melakukannya. Bagaimana mereka bisa menyembunyikannya? Dengan kekuatan jiwa Lin Suan dan mata dewa rahasia surgawi, dia bisa melihatnya sekilas. Oleh karena itu, alis Lin Suan. Mungkinkah ada orang lain yang mengincar menara Jiuli? Lin Suan mengerutkan kening. Dia datang ke sini untuk menyelesaikan misi Veluriam. Namun, mengapa yang lain datang ke sini? Apa motif mereka? Apakah tujuan mereka sama dengan tujuan dia? Lin Suan tidak tahu. Oleh karena itu, dia menggunakan keos doppelgangernya untuk diam-diam mengikuti orang-orang ini kembali. Dia ingin menyelidiki situasi mereka. Kedua doppelganger kekacauan itu menghilang ke dalam kehampaan. Seperti hantu, mereka segera pergi bersama dua kelompok orang itu. Falling Flower House adalah sebuah pavilion yang sangat terkenal di kota Lailak. Namun, saat ini sudah dipesan oleh seseorang. Tidak ada orang lain di pavilion. Hanya ada seorang wanita berbaju putih berdiri di sana, memandangi matahari terbenam. Ijaran matahari terbenam menyinari dirinya, seolah-olah dia ditutupi lapisan kain kasa emas. Itu menonjolkan wajahnya yang lembut dan membuatnya semakin cantik. Salah satu dari dua pengintai datang ke pavilion bunga jatuh. Namun, mereka tidak tahu bahwa kembaran kekacauan juga telah menyelinap masuk. Tak lama kemudian, seorang wanita parubaya berjalan ke lantai tujuh dengan langka anggun. Dia berkata dengan lembut, Putri, saya sudah menyelidikinya secara menyeluruh. Sangat bagus. Wanita berbaju putih itu mengangguk sedikit. Senyuman muncul di wajah cantiknya. Sekarang, waktunya untuk bertindak. Namun, Putri, tidak mudah untuk memasuki Menara Jiuli. Meskipun suku Dongli telah menolak dan ditindas oleh suku Sili kita. Meski begitu, Menara Jiuli masih sangat berbahaya. Wanita parubaya itu berkata sambil mengerutkan kening. Dia tampak sangat khawatir. Wanita cantik berbaju putih tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Akan ada dekrit kekaisaran dalam dua hari. Ketika saatnya tiba, sebagian besar ahli di Menara Jiuli akan pergi. Hanya sejumlah kecil orang yang akan tinggal. Pada saat itu, Menara Jiuli akan berada pada titik terlemahnya. Kita bisa memanfaatkan kesempatan untuk masuk. Benda itu sudah ada di suku Dongli selama ribuan tahun. Saatnya mengembalikannya ke suku Sili kita. Hmm. Namun, tepat pada saat itu, suara gemuruh terdengar dari pavilion bunga jatuh. Kemudian, sejumlah besar kekuatan jiwa menyembur keluar dengan cepat. Itu membentuk tekanan besar dan menyelimuti seluruh rumah bunga jatuh. Ledakan. Lalu, terdengar suara yang menggemparkan bumi. Kekuatan jiwa yang kuat berubah menjadi pedang jiwa dan menebasnya, membunuh Doppelganger kekacauan dalam sekejap. Apa yang sedang terjadi? Wanita berpakaian putih itu mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin. Pada saat ini, kehampaan beriak dan seorang lelaki tua muncul. Dia berkata dengan suara yang dalam, Putri, seseorang sedang menguping. Menguping. Siapa ini? Saya tidak tahu. Ia telah dibunuh. Namun, sepertinya ia adalah Doppelganger. Itu sebabnya kami tidak dapat memperoleh informasi apapun. Serupa. Mendengar ini, wanita berpakaian putih itu mengerutkan kening. Hati-hati, kenapa aku merasa ada yang mempunyai pemikiran yang sama dengan kita? Di sisi lain, pemuda jangkung itu juga mendapat kabar tersebut. Lalu, senyuman muncul di wajahnya. Saya tidak menyangka dinasti Jiuli akan membantu kita. Akan ada dekret kekaisaran dalam dua hari. Bagus. Kami akan mengambil tindakan dalam dua hari. Namun, kita harus berhati-hati terhadap Putri Bai Wei. Wanita itu tidak sederhana. Jangan jatuh ke dalam perangkapnya. Berdengung. Saat dia berbicara, istana di bawah kakinya tiba-tiba bersinar terang. Kemudian, barisan besar menyelimuti istana. Tiba-tiba, pemuda jangkung itu mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Tuan muda, seseorang telah menyelinap masuk. Lalu, seorang lelaki tua muncul. Temukan dia, kita tidak boleh membiarkan dia pergi. Dia mungkin diutus oleh Putri Bai Wei, kata pemuda jangkung itu dengan dingin. Tatapannya setajam senjata ilahi yang melesat melintasi kehampaan. Segera, Doppelganger kekacauan ditemukan. Namun, Doppelganger wonton meledak seketika, berubah menjadi cahaya yang kuat dan menghilang dalam kehampaan. Brengsek. Orang-orang pemuda jangkung itu mengertakkan gigi saat melihat pemandangan ini. Dengan cara ini, mereka tidak tahu siapa yang menguping dalam kegelapan. Namun, setelah memikirkannya, mereka semua merasa itu pasti ulah Putri Bai Wei. Karena selain Putri Bai Wei, mereka tidak bisa memikirkan orang kedua yang memiliki tujuan yang sama dengan mereka. 2013. Namun, di penginapan biasa, Lin Xuan membuka matanya. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Meski kedua klon tersebut telah dihancurkan, dia telah mendengar kabar tersebut dari kedua belah pihak. Dua hari kemudian, pertahanan menara Jiuli berada pada titik terlemahnya. Sepertinya dia hanya bisa menunggu sampai saat itu untuk mulai bergerak. Lin Xuan menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka akan ada orang-orang dari dinasti Sembilan Li yang mengincar menara Jiuli. Apa sebenarnya benda itu? Bahkan orang-orang dari dinasti Sembilan Li pun mengincarnya. Lin Xuan memang bingung. Wanita berbaju putih seharusnya berasal dari dinasti Sembilan Li. Adapun pemuda itu, dia juga harus menjadi seorang pangeran. Oleh karena itu, dia tidak mengetahui dari dinasti mana dia berasal. Apalagi Raja Veluriam berasal dari dinasti Tai. Oleh karena itu, setidaknya ada tiga dinasti yang mengincar menara Jiuli. Memang mengejutkan. Mungkinkah ada rahasia di menara Jiuli? Benar saja, dekrit kekaisaran tiba dua hari kemudian. Sebagian besar ahli di kota Lailak dan menara Jiuli pergi untuk menerima dekrit kekaisaran. Putri Baiwei dan pemuda jangkung juga pergi untuk menerima dekrit tersebut. Namun, mereka tidak membawa orang-orang di samping mereka. Sebaliknya, mereka meminta orang-orang di samping mereka menunggu di luar untuk menerimanya. Putri Baiwei dan pemuda jangkung memasuki menara Jiuli sendirian. Tentu saja, ada orang lain, dan itu adalah Lin Xuan. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan bagus ini? Oleh karena itu, ketika para ahli menara Jiuli pergi untuk menerima dekrit kekaisaran. Lin Xuan juga bersembunyi di kehampaan dan mulai bergerak menuju menara Jiuli. Sebagian besar ahli di menara Jiuli telah pergi dan menara itu kosong. Oleh karena itu, Lin Xuan aman untuk saat ini. Dia tidak bergerak maju dengan gegabuh. Sebaliknya, dia dengan hati-hati memeriksa sekelilingnya. Oleh karena itu, kecepatannya tidak cepat. Adapun dua orang lainnya, pemuda jangkung dan putri Baiwei, mereka sangat cepat. Tak lama kemudian, mereka tiba di pusat menara Jiuli. Menara Jiuli tampak megah dari luar. Di dalamnya, dipenuhi dengan perubahan-perubahan. Setiap batu dan bangunan telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ada kekuatan misterius yang tersisa di sana. Ketika pemuda jangkung itu tiba, dia melihat sekeliling dan dengan hati-hati merasakan sekelilingnya. Lalu, bibirnya membentuk senyuman. Ia menyadari bahwa informasi yang diterimanya benar. Barang itu memang ada di sini, dan tidak ada orang di sekitarnya. Sepertinya kali ini, dia pasti akan berhasil. Weng! Namun, pada saat ini, kehampaan tiba-tiba bergetar. Segera setelah itu, ekspresi pemuda jangkung itu berubah, dan dia berbalik untuk pergi. Namun tak lama kemudian, dia membeku, keringat dingin menetes di wajahnya. Ini karena seluruh kekosongan telah ditutup. Seolah-olah ada sepasang tangan tak kasat mata yang menekannya dengan kuat. Pada saat ini, suara tua datang dari belakang pemuda jangkung itu. Anak muda, reaksimu cukup cepat. Kamu sebenarnya bisa mendeteksinya terlebih dahulu. Tapi jadi apa? Anda tidak dapat melarikan diri dari saya. Wajah pemuda jangkung itu berubah sangat jelek, dan pada saat yang sama, jantungnya berdebar kencang. Seorang ahli? Ini pastinya seorang ahli. Dia tidak pernah mengira akan ada ahli seperti itu di pagoda Jiuli. Awalnya, dia mengira tidak banyak ahli yang tersisa di pagoda Sembilan Li. Namun, sepertinya dia salah. Ada seorang ahli tak tertandingi yang menjaga tempat ini. Dilihat dari aura pihak lain, dia seharusnya mendekati level pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melumpuhkannya dengan mudah. Namun, pada saat itu, suara tua itu terdengar lagi. Nak, kamu harus keluar juga. Atau kamu ingin aku melakukannya sendiri? Weng! Begitu dia mengatakan itu, tekanan di udara menjadi lebih mengerikan, seolah-olah akan membekukan seluruh langit. Namun, kali ini, cahaya putih menyala di kehampaan, dan seorang wanita berbaju putih muncul. Mengaum! Memanfaatkan kesempatan ini, pemuda jangkung itu meraum dengan marah, dan tiba-tiba, lampu merah keluar dari tubuhnya. Tubuhnya tiba-tiba membesar, dan kemudian dia dengan paksa membuka segel kekosongan, dan dengan cepat mundur ke samping. Sesaat kemudian, dia melihat bahwa orang yang melumpuhkannya adalah seorang lelaki tua berbaju abu-abu. Dia tidak tinggi, dan dia bungkuk. Sekilas, dia tampak seperti orang tua biasa. Namun, pemuda jangkung itu tidak berani lengah, karena dia tahu bahwa lelaki tua berpenampilan biasa di depannya ini sangat kuat. Lelaki tua berbaju abu-abu memandang wanita berbaju putih dan lelaki muda jangkung, dan dia menghela nafas pelan. Ini milik suku Jiuli, dan orang luar tidak bisa mendapatkannya. Memang benar, ada hal itu. Mendengar ini, mata pemuda jangkung itu berbinar. Ini karena meski dia sudah menerima kabar itu sebelumnya, dia tidak yakin. Namun saat ini, dengan perkataan seorang ahli suku Jiuli, ia akhirnya yakin bahwa memang ada benda legendaris itu di suku Jiuli. Namun, wanita berbaju putih itu mendengus dingin, suku Jiuli juga terbagi menjadi timur dan barat. Tidakkah menurutmu benda ini bukan milik suku Jiuli timur? Suasana di aula utama sangat mencekam. Namun, mereka tidak tahu bahwa ketika mereka saling berhadapan, ada sosok yang bersembunyi di kejauhan. Sosok ini secara alami adalah Lin Suan. Pada saat ini, dia bersembunyi di kehampaan, dan dia tidak mengeluarkan aura apapun. Dia memiliki jiwa pedang naga besar, sehingga dia bisa menggunakan jiwa pedang naga besar untuk mensimulasikan teknik kekosongan besar keluar gagu. Meski tidak 100% sama, namun 70% hingga 80% serupa, jadi dia tidak mengeluarkan aura apapun. Namun keringat dingin mengucur di keningnya. Untungnya, dia sangat berhati-hati. Jika dia bergegas keluar, dia akan ditemukan oleh lelaki tua berbaju abu-abu itu. Orang tua berbaju abu-abu itu sangat menakutkan. Dia jelas bukan maha kuasa biasa, dan dia hampir menjadi maha kuasa luar biasa. Orang seperti itu bisa dikatakan sangat menakutkan. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkannya adalah bahwa orang-orang ini memang ada di sini untuk urusan pagoda Jiuli. Selain itu, dia samar-samar merasa bahwa benda ini mungkin yang ingin dia peroleh. Sial, Raja Veluriam ini sungguh tercelah. Misi pertama sudah sangat berbahaya. Wajah Lin Suan menjadi hitam. Tidak heran mereka yang datang untuk menerima misi tersebut gagal. Pagoda Jiuli adalah tempat yang sangat mengerikan sehingga bahkan yang maha kuasa pun tidak akan bisa berhasil. Raja Veluriam Sialan ini, beraninya dia mengatakan bahwa tidak ada yang maha kuasa. Jika bukan karena dekret kekaisaran, maka akan ada lebih banyak lagi ahli spiritual yang menakutkan di pagoda Jiuli. Hmm. Pada saat ini, Lin Suan mengerutkan kening. Ini karena dia bisa merasakan beberapa aura kuat mengalir masuk dari luar pagoda Jiuli. Memang benar, di saat berikutnya, lelaki tua di aula utama menghela nafas, dan matanya bersinar lagi. Dia melihat kelorong panjang di depannya dan berkata dengan keras, kalian memang ada di sini. Bas dengungan-dengungan. Memang benar, di saat berikutnya, kekosongan itu terbelah, dan lima sosok muncul di aula utama. Orang yang memimpin adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih, dan auranya tajam. Di belakangnya, ada tiga pria dan satu wanita, semuanya tampak setengah bayah. Orang-orang ini memancarkan cahaya yang kuat, dan masing-masing aura mereka adalah aura yang maha kuasa. 2014 Orang tua yang memimpin memiliki aura yang lebih kuat dan dekat dengan ahli yang tiada taranya. Kekuatannya mirip dengan lelaki tua berjubah abu-abu di pagoda Jiuli. Jiuli Barat, itu kamu. Sudah lama sekali, apakah kamu belum menyerah? Orang tua berjubah abu-abu itu memandangi lima sosok yang melayang di langit dan menghela nafas. Menyerah, kenapa kita harus menyerah? Kelima pendatang baru itu mencibir. Kau lah yang seharusnya menyerah. Orang tua berambut putih itu mendengus. Benda ini telah ada di tanganmu selama ribuan tahun. Sudah waktunya untuk mengubahnya. Ini milik Jiuli Timur. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Bahkan Jiuli Barat pun tidak bisa mengambilnya. Omong-omong, kekosongan di sekitarnya berkedip sekali lagi. Kemudian, beberapa sosok keluar dengan cepat. Ada empat atau lima ahli. Mereka mengenakan seragam pagoda Jiuli. Mata mereka tajam dan ekspresi mereka dingin. Jelas sekali, mereka adalah ahli yang menjaga pagoda Jiuli. Suan menarik nafas dalam-dalam saat melihat pemandangan itu. Ini terlalu menakutkan. Dia tidak akan mampu melawan barisan seperti itu. Saat ini, setidaknya ada sepuluh ahli di aulah utama. Dua di antaranya mendekati level ahli yang tiada taranya. Barisan seperti itu benar-benar menakutkan. Pada saat yang sama, Lin Suan bahkan lebih bingung. Apa sih yang bisa menarik perhatian banyak orang? Mengapa Raja Veluriam menginginkannya juga? Kabar yang didapatnya dari Raja Veluriam adalah dia akan mengambil sebuah kotak misterius. Ada gambar pagoda Jiuli di kotaknya dan heksagram di belakangnya. Raja Veluriam tidak mengatakan apa yang ada di dalam kotak itu. Lin Suan tahu pasti ada harta karun di dalam kotak. Namun, dia tidak menyangka harta karun itu begitu menantang surga. Dalam waktu sesingkat itu, sudah ada sepuluh ahli yang saling bertarung. Raja Veluriam pasti menyembunyikan beberapa informasi penting. Di depan mereka, para ahli dari kedua belah pihak saling berhadapan. Suara tabrakan yang mengerikan terdengar di kehampaan. Wanita berjubah putih dan pemuda jangkung mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari lelaki tua berjubah abu-abu. Kemudian, mereka segera mundur. Saat ini, lelaki tua berjubah abu-abu di depan mereka berbicara lagi. Orang-orang Jiuli Barat, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Pergi sekarang. Aku bisa memilih untuk tidak menyerangmu. Ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh sembilan lisage timur kita. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu sentuh. Namun, tetua berambut putih itu mencibir, Hef, kamu salah. Itu adalah sage dari suku sembilan li. Kami, Jiuli Barat, juga milik Jiuli. Tentu saja, kami pantas memilikinya. Hanya saja kalian dari Jiuli Timur terlalu mendominasi. Kalian selama ini memonopolinya dan menolak membagikannya. Itulah sebabnya kami tidak punya pilihan selain bertindak. Omong-omong, kalian terlalu serakah. Saat lelaki tua berambut putih itu selesai berbicara, auranya tiba-tiba meletus. Gelombang udara yang ganas dengan cepat menyapu ke segala arah. Dentang. Di dalam Pagoda Sembilan Fajar, ada banyak rune yang berkedip-kedip di dinding dan lantai. Seluruh Pagoda Jiuli sangat kokoh. Pagoda Jiuli merupakan bangunan yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Itu sangat kokoh dan pasti bisa menahan serangan kekerasan seperti itu. Ini juga merupakan alasan mengapa para ahli dari Pagoda Sembilan Li berani pindah ke sini. Karena kamu sedang mendekati kematian, jangan salahkan kami karena mengambil tindakan. Pria tua berjubah abu-abu dari Menara Jiuli mendengus dan melambaikan tangannya. Segera, beberapa yang maha kuasa di sekitarnya mulai menyerang. Berdengung. Cahaya terang bersinar di langit. Setelah itu, sebuah wilayah berwarna merah menyala terbang ke depan dan menyelimuti orang-orang dari Pagoda Jiuli Barat. Orang-orang dari Pagoda Jiuli Barat juga mencibir. Detik berikutnya, domain biru muncul dari salah satu yang maha kuasa. Itu seperti air laut yang bertabrakan dengan domain merah menyala. Ketika dua domain raja berbenturan di langit, retakan spasial yang mengerikan terbentuk. Retakan spasial itu seperti ular petir yang menari. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Namun, seluruh Pagoda Jiuli berkilauan dengan susunan misterius dan kuno. Ini memblokir celah spasial. Orang-orang ini sangat kuat. Lin Suan, yang bersembunyi di kegelapan, juga terkejut. Meskipun mereka semua yang maha kuasa, jelas bahwa orang-orang ini bahkan lebih kuat. Orang-orang suku Jiuli memang tidak sederhana. Gelombang mengamuk. Pada saat ini, yang maha kuasa berjubah biru dari suku Jiuli Barat melambaikan tangannya. Kemudian, domain raja biru di atasnya melonjak dengan cepat. Energi yang memenuhi langit berubah menjadi gelombang dan menyapu ke depan dengan kecepatan tinggi. Ledakan, ledakan, ledakan. Dan, kekosongan itu bergetar dan langsung terkoyak oleh air laut yang biru. Air laut yang mengerikan itu mencapai 10 ribu pon. Seolah-olah ada gunung biru yang menekan dari langit. Huff. Api yang mengamuk membakar langit. Di sisi lain Pagoda Jiuli, yang maha kuasa berjubah merah juga melancarkan serangan sengit. Domain merah menyala miliknya berubah menjadi raksasa merah menyala. Itu langsung menghalangi air laut yang memenuhi langit. Dua jenis energi, air dan api, terjalin di langit dan menghancurkan kehampaan. Energi yang menakutkan mengubah ruangan menjadi kacau balau. Meskipun suku Jiuli sangat kuat dan bisa menggunakan runea raikuno yang misterius untuk bertahan melawan serangan semacam ini, mereka masih lemah. Namun, tanah mulai bergetar dengan cepat. Dalam sekejap, Pagoda Jiuli juga berguncang. Tak hanya itu, gedung-gedung di dekatnya juga ikut berguncang. Setelah kedua yang maha kuasa saling bertukar pukulan, yang maha kuasa lainnya juga mulai bergerak. Mereka masing-masing mencari musuh dan bertarung dengan gila-gilaan. Pertempuran yang mengerikan terjadi. Kingdom Mains muncul satu demi satu. Seolah-olah dunia akan hancur. Murid Lin Suan menyusut. Pertarungan tingkat ini bahkan membuatnya bergidik. Oleh karena itu, dia diam-diam mundur, takut dia akan terpengaruh oleh energi tersebut. Pertarungan di sini akhirnya menarik perhatian seluruh kota Lailak. Seketika, sekelompok seniman bela diri terbang mendekat, ingin mengetahui apa yang sedang terjadi. Pagoda Jiuli adalah sebuah keberadaan suci di kota Lailak. Sekarang setelah terjadi pertempuran, mereka tentu saja tidak bisa mentolerirnya. Ini sudah berakhir. Lin Suan menghela nafas. Dia berbalik dan hendak pergi. Itu karena dia tahu bahwa mustahil baginya untuk mendapatkan harta karun itu. Jika itu dia, dia mungkin bisa memanfaatkan situasi ini. Namun, pertempuran berskala besar telah terjadi. Lusinan yang maha kuasa sedang bertarung, dan momentum mereka telah menarik seluruh kota Lailak. Dia mungkin tidak punya peluang sama sekali. Jika dia terus tinggal, dia mungkin ketahuan. Pada saat itu, dia akan diperlakukan sebagai musuh dan diburu oleh pembangkit tenaga listrik di pagoda Jiuli. Oleh karena itu, Lin Suan bersiap untuk mundur. Namun, saat dia mundur, cahaya putih menyala. Kemudian, itu mengembun di depannya dan membentuk sosok yang cantik. Wanita berjubah putih muncul di hadapannya. Wanita berjubah putih itu mengerutkan kening. Mata indahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan. Dia tidak menyangka akan ada orang lain di sini selain suku Jiuli Timur dan Barat serta pemuda jangkung. Dia sama sekali tidak memperhatikan orang ini. Jika pihak lain tidak ingin pergi dan mengekspos dirinya, dia mungkin tidak akan pernah tahu. 2015 Dia menghalangi jalan dan menatap Lin Suan. Dia bertanya dengan dingin, siapa kamu? Anda termasuk golongan yang mana? Nak, kamu cukup berani. Beraninya kamu bersembunyi di dekat kami. Jangan bilang kamu mencoba mengambil keuntungan dari situasi ini. Saat ini, kekosongan di sisi lain juga berfluktuasi. Kemudian, pemuda jangkung itu keluar. Mata merahnya seperti dua pedang merah tajam saat dia menatap Lin Suan. Dalam sekejap, Lin Suan diserang dari depan dan belakang. Dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Situasi Lin Suan saat ini dapat digambarkan sebagai sangat berbahaya. Namun, Lin Suan tidak gugup sama sekali. Dengan lambayan lengan bajunya, dia segera melepaskan naga suci berwarna merah tua. Kamu akhirnya keluar. Ben Huang sudah terlalu lama menahannya. Saat dewa naga merah keluar, dia tertawa seperti monster tua. Namun, wanita berkulit putih dan pria muda jangkung mengerutkan kening. Mereka tidak mengharapkan pihak lain memiliki pembantu. Namun, ketika mereka melihat ular merah itu merangkak keluar, ada sedikit rasa jijik di wajah mereka. Segera, mereka ketakutan oleh aura pihak lain. Auranya sangat tajam, jadi mereka harus berhati-hati. Dua lawan dua, bisa dikatakan kedua kubu berimbang. Namun, Lin Suan tersenyum dan berkata, Tuan-tuan, saya tidak punya niat menyerang kalian berdua. Saya punya ide, saya ingin tahu apakah kalian berdua akan setuju. Ide, ide apa? Wanita berbaju putih itu mengerutkan kening dan bertanya. Berbicara. Pemuda jangkung itu berkata dengan suara dingin. Sederhana sekali, kita bertiga akan bekerja sama untuk mengambil kembali harta karun Jiuli. Bagaimana menurutmu? Kamu benar-benar di sini untuk mencari harta karun itu. Mata pemuda jangkung itu dingin, tetapi mata wanita berkulit putih itu berkedip-kedip. Sejujurnya, dia tergoda dengan gagasan itu. Karena sekarang, para ahli yang kuat itu sudah mulai bertarung. Jika mereka menyerang sekarang, mereka mungkin bisa mendapatkan kembali harta karun Jiuli. Nak, apa hakmu untuk bergabung dengan kami? Pemuda jangkung itu mencibir. Apakah aku memenuhi syarat atau tidak, kamu akan tahu setelah kamu mencobanya. Lin Suan tidak marah. Pada saat berikutnya, dia melambaikan tangannya dan bola api hitam keluar. Kamu berani melawanku. Anda benar-benar melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Pemuda jangkung itu mencibir. Cahaya merah keluar dari matanya. Aura yang kuat dan tajam terpancar dari tubuhnya. Lalu, dia melontarkan pukulan. Tinju menakutkan itu menyapu kehampaan seperti naga api. Ledakan. Sesaat kemudian, suara yang dalam terdengar saat keduanya bertabrakan. Tiba-tiba, sebuah lubang hitam muncul di kehampaan. Seluruh ruang ikut bergetar bersamanya. Namun, di saat berikutnya, keduanya menarik telapak tangan mereka. Lin Suan berdiri dengan tenang, tetapi ekspresi pemuda jangkung itu berubah. Karena dia tidak menyangka pihak lain benar-benar mampu melawannya. Ini sangat mengejutkannya. Pada saat ini, Lin Suan bertanya, bagaimana menurut Anda? Apakah saya memenuhi syarat untuk bergabung dengan Anda? Huh. Mendengar ini, pemuda jangkung itu mendengus dingin. Ekspresinya suram dan dingin. Namun, sepertinya dia diam-diam menyetujuinya. Di sisi lain, wanita berbaju putih juga mengangguk setuju. Ini karena hal terpenting saat ini adalah mengambil harta karun itu. Dia percaya bahwa dengan kekuatannya, dia pasti bisa mendapatkan harta karun itu di masa depan. Ketiganya berdiskusi dan bersiap untuk segera mengambil tindakan. Saat berikutnya, mereka bertiga bergerak dan dengan cepat terbang lebih jauh ke dalam pagoda Jiuli. Aku tahu di mana tempatnya. Ikuti aku. Wanita berbaju putih itu berkata dengan dingin. Dia memimpin dan berubah menjadi kilatan cahaya putih. Dia memimpin Lin Suan dan pemuda jangkung menuju ruang rahasia. Sepanjang perjalanan, banyak sekali formasi. Namun, ketiganya menggunakan cara tirani mereka untuk menghancurkan formasi. Mereka bertiga bukanlah yang maha kuasa, namun ketiganya memiliki kekuatan untuk melawan yang maha kuasa. Oleh karena itu, ketika mereka bertiga menyerang bersama, itu sungguh menakutkan. Bahkan jika ada satu atau dua formasi yang sangat kuat dan ketiganya tidak dapat dihancurkan, mereka dapat dengan mudah menghancurkannya dengan bantuan pencapaian formasi kuat naga merah dan Lin Suan. Akhirnya, mereka sampai di bagian terdalam pagoda Jiuli dengan kecepatan tercepat. Mereka bertiga menghentikan langkahnya. Kali ini, bahkan tanpa wanita berbaju putih mengatakan apapun, Lin Suan dan pemuda jangkung sangat terkejut. Ini karena mereka sudah bisa merasakan kekuatan yang membuat jantung berdebar-debar datang dari depan. Seolah-olah ada makhluk besar yang sedang tidur. Meski auranya tidak kuat, paksaan di dalamnya membuat seseorang ingin berlutut dan memujanya. Inilah tempatnya. Wanita berbaju putih itu menarik napas dalam-dalam. Mata pemuda jangkung itu menyala-nyala karena gairah saat dia melengkungkan bibirnya menjadi senyuman dingin. Di sisi lain, Lin Suan mengerutkan kening karena auranya berada di luar imajinasinya. Apa sebenarnya yang begitu menakutkan? Ini adalah benda milik seorang sage. Naga merah berkata dengan suara yang dalam. Aura ini terlalu menakutkan. Itu pasti aura seorang sage. Bahkan raja yang tak terkalahkan pun tidak akan mampu memancarkan aura seperti itu. Seorang sage. Mata Lin Suan menyipit. Memang benar, dia ingat ketika cabang timur dan barat sedang berbicara, orang-orang dari Jiuli Timur mengatakan bahwa ini adalah benda yang ditinggalkan oleh sage mereka. Lin Suan menelan ludahnya dan diam-diam bertanya, Putih kecil, bisakah kita mengeluarkannya dengan paksa? Di dalam Black Earth, monyet putih kecil memeluk buah spiritual dan menggelengkan kepalanya dengan tatapan tak berdaya. Meskipun dia memiliki treasure bowl dan dapat memindahkan sesuatu begitu saja. Namun, benda di depannya adalah harta karun tingkat sage. Dengan kekuatan monyet putih kecil saat ini, mustahil baginya untuk mengeluarkannya. Sepertinya dia hanya bisa memaksa masuk. Mata Lin Suan berbinar. Kemudian, pemuda jangkung dan wanita berbaju putih saling memandang dan mereka bertiga menyerang bersama. Wanita berbaju putih itu memadamkan cahaya pedang yang terang. Itu sangat mempesona dan sangat tajam. Pemuda jangkung itu melontarkan pukulan. Tinju merahnya yang berapi-api membawa langit penuh magma saat ia melonjak ke depan. Lin Suan juga melemparkan tinju hitam yang berubah menjadi naga hitam dan meraung. Tiga serangan mengerikan terbang ke depan, berniat menghancurkan ruang rahasia di depan mereka. Ledakan. Ada suara yang menggemparkan bumi saat retakan besar muncul di ruang rahasia. Namun, pada saat ini, aura yang lebih ganas datang dari ruang rahasia. Tiba-tiba, tembok besar itu hancur berkeping-keping. Ketika Lin Suan dan dua lainnya melihat ruang rahasia telah dibuka, mereka ingin masuk. Namun, mereka segera menghentikan langkahnya. Bahkan ada sedikit keterkejutan di mata mereka. Itu karena mereka merasakan dua aura kuat di bawah aura sage. Ada seseorang. Mereka bertiga menghentikan langkahnya dan melihat ke depan dengan ekspresi serius. Benar saja, dua sosok perlahan keluar dari bawah tembok yang runtuh. Mereka tinggi dan berjalan dengan gaya berjalan yang megah seperti dewa perang. Mereka adalah dua pria parubaya yang mengenakan pakaian menara Jiuli. Salah satu dari mereka memegang tombak perak di satu tangan, sementara yang lain memegang pedang emas di tangan lainnya. Aura mereka sedalam laut. Mereka berdiri di depan mereka seperti dua naga biadab, menghalangi jalan. 2016 Kedua pria parubaya itu berseru pelan ketika mereka melihat Lin Suan dan dua lainnya, sedikit kejutan muncul di wajah mereka. Itu tiga anak. Saya pikir mereka adalah ahli dari suku Sili. Pria parubaya lainnya berkata, sepertinya menara Jiuli sudah terlalu lama sepi. Bahkan generasi muda pun berani memancing di perairan yang bermasalah. Suara mereka nyaring dan ekspresi mereka sangat dingin. Lin Suan dan dua lainnya mengerutkan kening karena aura kedua pria di depan mereka terlalu kuat. Mereka pastinya adalah para elit di antara yang maha kuasa. Mereka tidak menyangka tata letak menara Jiuli begitu halus dan teliti. Mereka bahkan mengatur agar para ahli yang tiada taranya berada di ruang rahasia. Hal ini membuat wajah mereka sangat muram. Namun, pada saat ini, pria parubaya dengan tombak perak mendengus, karena kamu di sini, jangan keluar. Saat dia mengatakan ini, tombak perak di tangannya tertusuk. Cahaya perak bersinar dan menerangi seluruh ruangan. Seolah-olah air terjun berwarna perak jatuh dari langit. Serangan ini sangat dahsyat dan pria parubaya itu sangat sombong. Dia menggunakan tombaknya untuk menyelimuti Lin Suan dan dua lainnya. Pihak lain berani meremehkan mereka dan ini membuat pemuda jangkung itu sangat tidak senang. Oleh karena itu, dia meraung dengan marah dan menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangan berwarna merah menyala berubah menjadi cetakan tangan besar dan menyerang ke depan. Seolah-olah ia keluar dari lautan api dan ruangan itu bergetar. Di sisi lain, wanita berbaju putih juga menyerang dengan cepat. Dia dengan cepat mengayunkan pedang panjang berwarna putih. Tiba-tiba, pancaran pedang tajam bersinar dan berubah menjadi pancaran pedang besar yang menebas ke depan. Lin Suan tidak menunjukkan belas kasihan. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan api hitam di langit berkumpul membentuk vas hitam menyala. Lin Suan memegangnya di tangannya. Mulut vas menghadap ke bawah dan api hitam di langit mengalir turun dan menyelimuti kedua pria parubaya itu. Meskipun mereka bertiga bukan yang maha kuasa, mereka semua adalah pemuda jenius dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Pada saat ini, mereka bertiga menyerang dan momentumnya bahkan lebih menakutkan daripada yang maha kuasa. Adapun dua pria parubaya, mereka bukanlah yang maha kuasa biasa. Mereka adalah para elit di antara yang maha kuasa. Sebab, tiga lawan dua, kedua kubu justru imbang. Retakan spasial menyebar saat badai energi melanda segala arah. Pada saat ini, Lin Suan mengirimkan transmisi suara, Ruzi Long, kamu dan putih kecil pergi ke ruang rahasia untuk mengambil sesuatu. Mendengar ini, senyuman muncul di wajah Rufian Long. Monyet kecil seputih salju juga keluar dari Black Earth. Kemudian, naga dan monyet itu diam-diam menuju ruang rahasia. Di sisi lain, dua makhluk parubaya yang lebih tinggi dengan marah meraung saat domain raja mereka menutupi Lin Suan dan yang lainnya. Lalu, dia menyeret Lin Suan dan dua lainnya dan terbang keluar. Meskipun pagoda Jiuli sangat kokoh, pertarungan antara mereka berlima terlalu mengerikan. Mereka takut merusak harta karun di ruang rahasia. Karena itu, keduanya menggunakan domain raja mereka untuk mencoba menyeret Lin Suan dan yang lainnya pergi. Harus dikatakan bahwa kedua yang maha kuasa parubaya ini sangat kuat. Keduanya bergandengan tangan untuk menekan Lin Suan dan dua lainnya. Selanjutnya, mereka memaksa Lin Suan dan dua lainnya mundur. Pertempuran di luar bahkan lebih mengerikan lagi. Lebih dari sepuluh yang maha kuasa menyerang dan aura mereka mengguncang langit. Namun, orang-orang di pagoda Jiuli memiliki pemikiran yang sama. Mereka memaksa orang-orang dari pagoda Jiuli Barat untuk terbang keluar. Mereka ingin bergabung dengan seniman bela diri di luar pagoda Jiuli untuk menjatuhkan orang-orang dari pagoda Jiuli Barat. Berengsek. Ketika Lin Suan dan dua lainnya terpaksa mundur keluar, dua yang maha kuasa dan banyak seniman bela diri lainnya bergabung dalam pertempuran. Seketika, tekanan pada Lin Suan dan dua lainnya berlipat ganda. Ini karena Lin Suan dan dua lainnya kuat. Jika itu adalah Raja Bintang Enam lainnya, mereka akan berubah menjadi kabut berdarah dalam sekejap. Huh. Pemuda jangkung itu meraung ketika cahaya merah muncul di tubuhnya. Lalu, tubuhnya tiba-tiba membesar. Dua sayap merah terbentang dan menutupi langit, membentuk tornado merah besar yang menyapu ke segala arah. Ini adalah garis darah naga sparrow. Sial, kamu berasal dari dinasti Sia Besar. Ketika orang-orang di pagoda Jiuli melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah. Mereka tidak menyangka pemuda jangkung ini memiliki latar belakang seperti itu. Dinasti Sia Besar juga merupakan salah satu dari sembilan dinasti besar di Jalan Tengah. Orang-orang dari dinasti Sia Besar memiliki garis keturunan binatang ilahi kuno, burung pipit naga Sia Besar. Pada saat ini, pemuda jangkung itu menggunakan garis keturunan grit Sia Dragon Sparrow. Sayap merah di punggungnya menjadi semakin nyata seolah-olah itu benar-benar sayap burung pipit naga Sia Besar. Mereka sangat tajam. Itu seperti dua bilah merah yang menyapu ke segala arah. Dalam sekejap, kedua yang maha kuasa yang menyerangnya terpaksa mundur. Di sisi lain, wanita berbaju putih juga berteriak. Pola dao misterius muncul di dahinya. Kemudian, sebuah bayangan muncul di belakangnya. Itu seperti Dewa Iblis yang berdiri tegak. Ledakan. Begitu sosok seperti Dewa Iblis ini muncul, orang-orang di sekitarnya semuanya terlempar. Ketika orang-orang di pagoda Jiuli melihat pemandangan ini, pupil mata mereka menyusut dan mereka terkejut. Jiuli Totem. Anda berasal dari suku Jiuli. Mereka terlalu kaget. Memang benar, mereka sangat familiar dengan bayangan Dewa Iblis yang tinggi. Itu adalah Totem Suku Jiuli. Namun, Totem ini hanya dapat diaktifkan oleh orang yang memiliki kekuatan garis darah. Terlebih lagi, semakin kuat kekuatan garis darah, semakin kuat pula Totem yang dipanggil. Mereka tidak menyangka wanita berbaju putih itu berasal dari suku Jiuli juga. Terlebih lagi, dia memiliki kekuatan garis darah yang kuat. Dalam sekejap, orang-orang di pagoda Jiuli terkejut. Namun, mereka tidak akan membiarkan orang-orang ini melakukan apa yang mereka inginkan. Oleh karena itu, sejumlah besar ahli maju untuk menekan mereka. Bas dengungan-dengungan. Pada saat ini, kedua yang maha kuasa dari pagoda Jiuli meraung. Tanda dao yang misterius juga muncul di dahi mereka. Dua hantu Dewa Iblis juga muncul di belakang mereka. Totem versus Totem. Energi yang mengerikan merobek kehampaan dan membentuk badai energi. Lin Suan juga merasakan tekanan besar. Pria muda jangkung dan wanita berbaju putih menunjukkan kekuatan garis darah mereka yang kuat. Seketika, mereka yang dikirim terbang tidak berani bergerak maju. Sebaliknya, mereka menatap Lin Suan. Ini karena menurut mereka, Lin Suan adalah yang terlemah di antara mereka bertiga. Setidaknya hingga saat ini, dia belum menunjukkan kekuatan garis darah yang kuat. Oleh karena itu, banyak orang mengepung Lin Suan. Huh. Melihat orang-orang ini berani mengincarnya, Lin Suan mendengus dingin. Memang benar, dia tidak memiliki kekuatan garis darah apapun. Namun, domain raja miliknya sangat menakutkan. Pada saat berikutnya, domain pedang naga muncul. Ribuan pedang ki melonjak ke segala arah. Seketika, para seniman bela diri yang mengelilingi Lin Suan dikirim terbang lagi. Namun, yang maha kuasa setengah bayar dengan pedang emas dipaku pada Lin Suan. Dengan lambayan lengannya, totem seperti dewa iblis di belakangnya mengulurkan tangan ilusi besar dan meraih Lin Suan. Berdengung. Itu menutupi langit dan bumi. Itu membawa tekanan mengerikan dan menyelimuti Lin Suan. Melihat hal tersebut, pemuda jangkung dan wanita berbaju putih tidak berusaha menyelamatkannya. Khususnya, mata pemuda jangkung itu bersinar dengan cahaya dingin. 2017 Ledakan Dalam sekejap, telapak tangan ilusi itu meraih Lin Suan dan dengan cepat menutup sekelilingnya. Retakan, retakan, retakan. Pedang ki di sekitarnya langsung dihancurkan oleh kekuatan telapak tangan ilusi. Saat Lin Suan hendak dihancurkan, auman naga terdengar. Kemudian, dua pedang ki yang tajam berubah menjadi salib dan bersinar di udara. Kemudian, dengan ledakan, tangan besar itu hancur berkeping-keping. Apa? Melihat pemandangan ini, para ahli di sekitarnya tercengang. Yang Maha Kuasa Parubaya yang memegang pedang emas juga tercengang. Namun tak lama kemudian, mereka merasakan aura menakutkan datang dari depan. Auranya begitu tajam hingga mereka merasa seperti sedang ditembus. Sial, siapa anak ini? Pada saat berikutnya, semua orang melihat ke depan dan pupil mereka mengecil. Karena di depan Lin Suan, pedang bayangan hijau muncul. Seolah-olah seekor naga besar sedang berputar-putar di sana, dan terlihat sangat hidup. Kekuatan garis keturunan macam apa ini? Pedang ki yang menakutkan. Pada saat ini, bahkan para maha kuasa pun merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Wanita berkulit putih dan pemuda jangkung juga kaget. Terutama pemuda jangkung yang wajahnya muram. Awalnya, dia berpikir bahwa serangan barusan akan mampu membunuh Lin Suan, tetapi dia tidak menyangka bahwa Lin Suan tidak hanya menghindarinya, tetapi dia juga menggunakan pedang bayangan yang begitu menakutkan. Meskipun dia memiliki garis keturunan Gritzia Dragon Fins, dia tidak bisa menahan gemetar di depan Sword Shadow. Untungnya, dia mampu menahan diri. Namun, hatinya sangat terkejut. Kemunculan jiwa pedang naga besar menyebabkan perubahan dalam situasi pertempuran. Meskipun Lin Suan tidak memiliki kekuatan garis keturunan, kekuatan yang dia tunjukkan tidak kalah dengan wanita berkulit putih dan pemuda jangkung yang memiliki kekuatan garis keturunan. Faktanya, dia bahkan lebih kuat. Oleh karena itu, untuk sesaat, Lin Suan dan orang lain yang awalnya tertekan sekali lagi berada dalam posisi yang dirugikan. Cepat hentikan mereka. Kita tidak boleh membiarkan mereka lolos. Yang Maha Kuasa Parubaya yang memegang tombak perak meraum dengan ganas. Namun, pada saat ini, sosok putih melintas melewatinya. Kemudian, seekor monyet kecil seputih salju muncul di kampaan. Itu sangat lucu, dan matanya yang besar seperti permata. Saat ini, ia menari dengan gembira. Di atas kepalanya, ada cakar kecil berbulu yang memegang sebuah kotak antik. Kotak itu tidak besar. Itu hanya seukuran telapak tangan, tapi sangat sederhana. Gambar pagoda Jiuli terukir di atasnya. Di bawahnya ada susunan enam titik yang memancarkan cahaya kemasan samar. Oh, oh. Monyet kecil seputih salju memegang kotak itu, melihat sekeliling, dan melompat ke udara. Aku pergi, nak, pelan-pelan saja. Di belakangnya, naga merah-naga merah menghela nafas. Bahkan tubuhnya hangus hitam karena tersambar petir. Ini karena ada susunan kuat yang melindungi kotak antik di ruang rahasia. Jika naga ilahi merah tua bukanlah master formasi, ia tidak akan bisa membukanya dalam waktu singkat. Namun meski begitu, dia masih tersambar api petir di barisan. Untungnya, dia memiliki fisik binatang dewa, jadi dia tidak terluka oleh petir. Sakit naga-naga merah tua. Melihat pemandangan ini, yang maha kuasa di sekitarnya semuanya tercengang. Terutama yang maha kuasa dari pagoda Jiuli. Mereka semua tercengang. Itu adalah peninggalan sage yang telah mereka jaga selama ribuan tahun. Itu dilindungi oleh susunan yang kuat. Bahkan yang maha kuasa yang tiada taranya pun tidak akan mampu menghancurkannya. Tapi sekarang, itu telah diambil oleh seseorang. Bagaimana monyet dan naga ini melakukannya? Mereka tidak dapat mempercayainya. Namun, kebenaran ada di depan mereka. Nak, aku mengerti. Naga merah juga mendekati linsuan, meringis kesakitan. Namun, matanya masih dipenuhi kegembiraan yang tak terkendali. Namun, orang-orang dari pagoda Jiuli memang sudah gila. Mereka menatap monyet kecil seputih salju itu dengan gugup. Di saat yang sama, banyak orang dengan cepat berbalik dan memblokir jalan. Berdengung. Pada saat ini, seberkas cahaya merah menembus kehampaan dan menghantam monyet kecil seputih salju itu dengan ganas. Itulah serangan pemuda jangkung itu. Sayap merah di belakangnya terbang melintasi langit seperti pisau surgawi dan menebas monyet kecil seputih salju. Monyet kecil seputih salju terkejut. Tubuhnya bergoyang dan ingin melarikan diri. Namun, di saat berikutnya, pemuda jangkung itu mengulurkan tangannya dan meraih kotak antik itu. Ledakan. Saya mendapatkannya. Pemuda jangkung itu memegang kotak itu di tangannya dan senyum puas muncul di wajahnya. Lalu, dia meraung dengan marah. Lampu merah di tubuhnya meledak dan menyelimuti seluruh ruangan. Dia mengepakkan sayap merahnya yang besar dan berubah menjadi embusan angin untuk melarikan diri kekejauhan. Sialan! Kejar dia! Jangan biarkan dia kabur! Hentikan dia! Raungan marah terdengar ketika orang-orang dari pagoda Jiuli menjadi gila. Orang-orang dari pagoda Jiuli Barat juga terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa setelah menjarah dalam waktu yang lama, pada akhirnya mereka akan menguntungkan orang lain. Orang-orang dari dinastisya besar, beraninya kamu merebut peninggalan suku Jiuli. Apakah Anda ingin memulai perang antara kedua negara? Raungan marah terdengar. Namun, pemuda jangkung itu tidak mempedulikan mereka sama sekali. Dia menggunakan kecepatan maksimumnya untuk melarikan diri seolah-olah dia sudah gila. Berdengung. Tetaplah di sini. Pada saat ini, sebuah tangan besar terulur dan menjangkau radius seribu mil. Bahkan menyelimuti pemuda jangkung itu. Namun, pada saat ini, suara ruang yang terkoyak terdengar di dekat pemuda jangkung itu. Kemudian, beberapa dewa kosong muncul dan menyerang tangan besar itu dengan cepat. Orang-orang ini adalah bawahan pemuda jangkung itu. Mereka telah menunggu di luar. Ketika mereka melihat pemuda jangkung dan menerima pesan darinya, mereka menyerangnya dengan ganas. Hahaha. Pagoda Jiuli, terima kasih atas relik Anda. Pemuda jangkung itu tertawa gila-gilaan. Kemudian, dia dilindungi oleh sekelompok orang dan mereka dengan cepat melarikan diri kekejauhan. Wanita berkemeja putih itu mendengus dan terbang ke langit. Dia memimpin para ahli dari suku Jiuli Barat dan mengejar pemuda jangkung itu. Orang-orang dari pagoda 90 tidak mau kalah. Mereka meraung dengan marah dan bersumpah akan menemukan orang-orang dari dinasti Xia Besar. Untuk sesaat, tidak ada yang peduli dengan Lin Suan. Lin Suan tercengang. Dia menarik monyet seputih salju dan naga merah ke arahnya dan bertanya. Apakah seseorang merebut relik itu? Dia bingung. Mereka berdua serakah dan tidak mungkin mereka kehilangan relik itu dengan mudah. Bahkan jika relik itu hilang, mereka berdua akan menjadi orang pertama yang bergerak. Namun, keduanya sepertinya tidak punya niat untuk bergerak dan mereka tertawa licik. Naga merah tertawa dan berkata, kotak itu memang diambil oleh seseorang. Namun, relik tersebut tidak ada di dalam kotak. Uji-uji. Monyet seputih salju itu menyeringai dan ada sedikit tanda kejahatan di matanya yang seperti permata. Di mana reliknya? Lin Suan bertanya. Naga merah berkata, Itu sudah lama dikeluarkan. Masih di ruang rahasia. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa kami hanya mengeluarkan sebuah kotak kosong dan meninggalkan reliknya di sana. Kalian berdua pergi diam-diam. Targetku terlalu besar. Aku khawatir aku akan menjadi sasaran mereka. Kata Lin Suan. Dia tidak mengikuti siapapun. Sebaliknya, dia terbang ke langit dan meninggalkan tempat itu. Naga merah tertawa bangga. Keduanya berubah menjadi bola cahaya dan menghilang ke dalam kehampaan lagi. Pertempuran di luar sangat menggemparkan. Seluruh kehampaan dipenuhi dengan energi kekerasan. Merobek ribuan mil retakan dari waktu ke waktu. Pada saat ini, para seniman bela diri di kota lailak mengangkat kepala mereka dan berseru. Mereka tidak menyangka akan terjadi pertempuran sengit seperti itu. Sudah bertahun-tahun sejak hal seperti ini terjadi. Di penginapan biasa, Lin Suan menunggu dengan cemas. Saat ini, dua kilatan petir datang dari luar jendela. Kemudian, mereka berubah menjadi monyet seputih salju dan naga merah. Mereka di sini. Mata Lin Suan berbinar. Dia mengangkat tangannya dan membentuk formasi yang tak terhitung jumlahnya. menutupi seluruh ruangan. Lalu, dia bertanya, Apakah kamu mengerti? Saya mendapatkannya. Kata naga merah. Kemudian, ia membuka mulutnya dan mengeluarkan bola cahaya merah. Bagian luar bola cahaya merah itu penuh dengan api yang menari-nari. Di dalamnya, ada tulang tangan yang putih bersih. Nak, hati-hati. Hal ini terlalu menakutkan. Jika aku tidak membungkusnya dengan api naga, aku tidak akan bisa mengeluarkannya. Saya sudah menggunakan lebih dari selus informasi untuk melindunginya. Kata naga merah dengan wajah penuh ketakutan. Memang benar, ini adalah pertama kalinya dia bersentuhan dengan sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang suci. Dan dari kelihatannya, itu adalah tulang seorang sein. Tulang orang suci. Lin Suan juga sangat bersemangat. Dia menatap bola cahaya merah di depannya dan tulang putih di dalamnya. Apakah ini benar-benar tulang biksu? Lin Suan sangat terkejut. Lalu, dia berkata, Ruzilong, sobek salah satu sudut formasimu. Aku ingin melihatnya. Dia memang sangat kaget. Karena inilah harta karun yang diminta Raja Veluriam untuk diambilnya. Dia tidak menyangka bahwa itu adalah tulang seorang sein. Ini jelas merupakan harta karun yang menantang surga. Dia hanya tidak tahu kalau Raja Veluriam begitu berani meminta hal seperti itu. Ketika naga merah mendengar kata-kata Lin Suan, ia melambaikan cakarnya dan merobek sudut formasi. Lin Suan berjalan dan mengamati dengan penuh perhatian. Namun, pada saat ini, jari putih bersih itu tiba-tiba berkembang dengan cahaya kemasan. Kemudian, seberkas cahaya kemasan memancar keluar. Dalam sekejap mata, cahaya kemasan tiba di depan Lin Suan. Di sisi lain, murid Lin Suan menyusut saat dia merasakan kematian yang akan datang. Saat berikutnya, tanpa ragu-ragu, armor pertempuran jubah hitam menyelimuti tubuhnya. Pada saat yang sama, dia memanggil alam pedang naga untuk membentuk perisai dewa besar di depannya. Namun, itu tetap saja sia-sia. Cahaya kemasan langsung menembus armor pertempuran dan domain roh pedang naga. Itu terlalu mengerikan. Ini adalah niat membunuh yang dipancarkan oleh tulang orang suci. Tidak ada seorang pun di bawah kerajaan raja yang bisa menolaknya. Ekspresi naga merah dan monyet putri salju berubah drastis. Mereka tidak menyangka hal ini akan terjadi. Namun, pada saat kritis ini, bunga lailak tiba-tiba terbang keluar dari lengan linsuan dan menghalangi di depan linsuan. Ini hanyalah bunga lailak biasa, namun pada saat ini, ia memblokir serangan tulang orang suci. Kemudian, cahaya kemasan menghilang, dan siung putih perlahan jatuh ke tanah. Kelopak bunganya tersebar di seluruh tanah. Nak, kamu baik-baik saja. Naga merah segera menutup formasinya. Pada saat yang sama, ia menarik kembali tulang orang suci itu. Aku baik-baik saja. Hampir saja. Keringat dingin mengalir di dahi linsuan. Tulang ini terlalu menakutkan. Itu hampir tertembus. Kemudian, dia melihat ke arah bunga lailak di tanah dengan wajah penuh ketakutan. Dia membeli bunga ini untuk bersenang-senang. Dia tidak menyangka hal itu akan menyelamatkan nyawanya. Lupakan saja. Ayo kita segel dulu. Tulang orang suci itu terlalu menakutkan. Menurutku kita tidak bisa mengatasinya sama sekali. Taruh di Black Earth. Aman di sana. Linsuan tidak berani membiarkan tulang orang suci tetap berada di luar. Jika hal itu menyebabkan mutasi lagi, orang-orang dari Menara Jiuli pasti akan datang. Kemudian, Linsuan menaruh tulang orang suci di bumi hitam. Kemudian, ia dan naga merah diam-diam meninggalkan kota lailak. Sepanjang jalan, mereka mendengar para penggarap di sekitarnya berbicara tentang Menara Jiuli dan dinasti Xia Besar. Jelas, masalah ini telah menyebar dan menimbulkan keributan. Orang-orang dari dinasti Xia Besar pasti mengetahui bahwa kotak itu kosong. Namun, ketika saatnya tiba, mereka tidak dapat menjelaskannya sendiri. Orang-orang dari Menara Jiuli tidak akan mempercayai mereka. Terlebih lagi, mereka tidak akan tahu bahwa tulang orang suci yang asli ada di tangan mereka. Namun, Linsuan masih ragu. Karena ini adalah sesuatu yang diinginkan Raja Veluriam. Dia tidak akan puas jika memberikannya kepada Raja Veluriam. Bagaimanapun, ini adalah tulang orang suci. Itu sangat berharga. Namun, jika dia tidak memberikannya kepada Raja Veluriam, dia tidak akan bisa memasuki dua gunung di belakang untuk bercocok tanam. Oleh karena itu, Linsuan ragu-ragu sejenak. Lupakan, dibandingkan dengan tulang orang suci, dua gunung bukanlah apa-apa. Linsuan berpikir sejenak dan memutuskan untuk menyimpan tulang orang suci. Bagaimanapun, orang suci adalah eksistensi yang legendaris. Di dunia saat ini, tidak ada jejak mereka sama sekali. Mereka adalah eksistensi yang bahkan lebih menakutkan daripada Raja yang tak terkalahkan. Bahkan generasi keempat penerus pedang naga besar belum mencapai alam suci. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya seorang suci. Tulang yang ditinggalkan oleh seorang suci jelas sangat berharga. Terlebih lagi, dunia tahu bahwa orang-orang dari Menara Jiuli sedang mengejar orang-orang dari dinasti Xia Besar. Raja Veluriam pasti sudah menerima kabar itu. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak dapat menemukannya, Raja Veluriam tidak akan mencurigainya. Oleh karena itu, Linsuan bersiap untuk kembali. Dengan lambayan tangannya, sebuah perahu roh muncul, membawanya ke udara. Jiwanya memasuki bumi hitam. Di kerajaan Black Earth, Hei itu juga sangat bersemangat. Sejujurnya, dia belum pernah mendapatkan tulang sein sebelumnya. Oleh karena itu, dia sangat senang memiliki harta karun seperti itu di tangannya. Nak, menurutku kamu benar-benar mengejutkan. Anda bahkan bisa mendapatkan tulang sein. Melihat Linsuan masuk, Hei itu berteriak dengan semangat. Bagaimana, apakah kamu punya cara untuk menggunakannya? Linsuan bertanya. Ini adalah pertanyaan yang paling dia khawatirkan. Jika dia tidak bisa menggunakannya setelah mendapatkannya, itu akan menjadi hal yang paling membuat frustrasi. Rasanya seperti menjaga gunung emas dan perak tetapi tidak bisa mengeluarkan satu sen pun. Perasaan itu sungguh tak tertahankan. Namun, Hei itu mengikuti penerus pedang naga generasi keempat. Pemahamannya jauh melampaui imajinasi Linsuan. Jangan khawatir. Meski aku belum pernah melihat tulang sein, aku masih punya cara untuk menggunakannya. Ketika seseorang mencapai alam suci, dikatakan bahwa mereka mengembangkan hukum. Oleh karena itu, tulang ini pasti memiliki aura hukum. Terlebih lagi, tulang orang suci ini sangat kuat. Lihatlah pola dao pada tulangnya. Jika Anda bisa memahami pola dao ini, manfaatnya tidak terbayangkan. 2019 Faktanya, menurutku adalah mungkin untuk memurnikan darah orang suci dari tulang ini. Jika itu masalahnya, itu yang terbaik. Darah orang suci itu tidak terbayangkan. Sangat bermanfaat untuk memurnikan tubuh seorang kultifator. Bahkan bisa dijadikan sumber energi Black Earth. Meski hanya tulang tangan kecil, namun penuh dengan harta karun. Baiklah, kalau begitu aku harus merepotkanmu. Masalah ini akan diserahkan kepada Black Earth. Lin Suan tidak bisa banyak membantu sekarang, jadi dia hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggerakkan kapal roh. Dinasti Taiyi, Istana Veluriam. Saat itu masih pagi dan matahari baru saja terbit. Ribuan sinar cahaya menyinari pegunungan. Pada saat ini, cahaya abu-abu melintas di langit seperti cahaya pedang, melintasi pegunungan dengan cepat. Kemudian, ia memasuki bagian dalam Istana Veluriam. Yang mulia, ada berita. Niat pedang abu-abu berubah menjadi pria berjubah abu-abu dan berkata dengan hormat. Ledakan. Pintu Istana perlahan terbuka dan Raja Veluriam melangkah keluar. Dia mengenakan mahkota dan jubah kerajaan. Auranya seperti seekor naga. Berbicara. Suara agung terdengar. Peninggalan orang suci di pagoda Jiuli telah dicuri. Itu adalah pangeran Siang Yu dari dinasti Siabesar. Ini benar-benar dicuri. Raja Veluriam bertanya lagi. Itu memang dicuri. Sekarang, seluruh pagoda Jiuli, termasuk penduduk Jiuli Barat, mengejar Siang Yu. Ayah, kita gagal. Saat ini, seorang pemuda berjubah ungu datang dari belakang. Dia mengerutkan kening dan tampak tidak senang. Tidak. Raja Veluriam tersenyum. H.O.R., apakah menurutmu seorang yang maha kuasa bisa memasuki pagoda Jiuli dan mencuri relik suci itu? Ini jelas tidak mungkin. Ayah, apa maksudmu ayah tidak pernah berpikir untuk mendapatkan relik suci itu? Benda ini sangat berharga. Kita harus mengirimkan elit dalam jumlah besar untuk mendapatkannya. Bahkan yang maha kuasa yang tiada tarahnya pun tidak akan bisa sukses hanya dengan satu orang. Jadi, kami mengirim orang untuk mengganggu pertempuran. Setelah berita tentang sarang 10 ribu naga keluar, sembilan negara akan terguncang. Dinasti Taiyi pasti akan terjebak di dalamnya. Lebih baik menyebabkan perang antara kedua negara sekarang dan menguras kekuatan mereka. Dengan cara ini, kita akan mendapat keuntungan saat pertempuran memperebutkan sarang 10 ribu naga dimulai. Dulu, orang-orang itu gagal karena tidak mengganggu perang sama sekali dan tidak bisa menyebabkan kedua negara berperang. Dan sekarang, bocah nakal itu telah berhasil. Saya yakin hubungan antara dinasti Sembilan Li dan dinasti Xia Besar pasti sangat tegang. Siapa tahu, para ahli dari kedua belah pihak malah mungkin akan bertarung. Saat itu, beberapa dari mereka pasti akan mati. Kita hanya perlu menonton dari samping. Lagi pula, hal-hal tentang orang suci hanyalah legenda. Jangan menganggapnya serius. Kalaupun ada, itu kentang panas. Kita tidak bisa memakannya sekarang. Ayah bijaksana. Di belakangnya, wajah pemuda berpakaian umu itu bersinar ketika mendengar ini. H.O.R., apakah kamu sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk pangeran ke-8? Veluriam melambaikan tangannya saat dia berbicara. Segera, pria berjubah abu-abu yang sedang berlutut di depannya meninggalkan Ola. Pemuda berpakaian umu berkata, jangan khawatir, ayah. Semuanya sudah siap. Mendengar ini, Veluriam mengangguk sedikit, lalu berkata, kita sudah berada di pihak pangeran ke-8. Tidak ada jalan untuk kembali. Jika pangeran ke-8 gagal pada akhirnya, aku khawatir istana Veluriam kita akan mengalami pukulan hebat. Jangan khawatir, ayah, kakak ke-8 telah mengumpulkan banyak ahli kali ini. Dia pasti memiliki kekuatan untuk memperjuangkan posisi putra mahkota. Mem. Veluriam mengangguk, lalu memandang kekejauhan, matanya sangat dalam. Sepuluh hari kemudian, sebuah sosok tiba. Orang ini adalah Lin Suan. Dia sudah lelah bepergian, tapi dia bergegas dan menggunakan formasi transportasi super untuk kembali ke istana Veluriam. Mengambil nafas dalam-dalam, Lin Suan melangkah ke kedalaman istana Veluriam. Berdiri. Ada dua penjaga di pintu, memegang tombak di tangan mereka, menghalangi jalan. Lin Suan berkata dengan suara rendah, Nama saya Lin Suan. Ada masalah yang ingin saya diskusikan dengan Raja. Tolong sampaikan pesan saya. Tunggu. Seorang penjaga masuk untuk menyampaikan pesan itu. Tidak butuh waktu lama baginya untuk kembali. Dia berkata dengan hormat, Lin Gong Si, tolong. Lin Suan mengangguk dan mengikuti penjaga itu ke dalam. Di kejauhan, kabut abadi melayang. Sebuah aula besar tersembunyi di balik awan seperti istana abadi. Pada saat dia mencapai tangga aula besar, penjaga itu sudah mundur. Hanya Lin Suan yang tersisa. Menginjak platform batu, dia dikelilingi oleh awan. Seolah-olah dia berada di surga abadi. Berderak. Pintu merah terang terbuka, dan Lin Suan memasuki aula besar. Bagian dalamnya kosong. Hanya ada sosok tegap yang berdiri di depan dengan tangan di belakang punggung. Salam, Yang Mulia. Lin Suan menangkupkan tinjunya sedikit, lalu berkata, operasinya gagal. Saya tidak mendapatkan kotak yang Anda inginkan. Lin Gongzi telah kembali. Veluriam berbalik, senyum di wajahnya. Saya sudah mendengarnya, seluruh dunia mengetahuinya. Kotak itu dirampas oleh dinastisya besar. Tidak hanya dinastisya besar, tapi juga masyarakat Jiuli Barat. Mereka sudah bersiap dengan baik. Mereka membawa sejumlah besar ahli untuk menyerang. Wajar jika Anda tidak melakukannya sendiri. Jadi, kamu tidak bisa disalahkan. Hmm. Mendengar ini, Lin Suan mengerutkan kening. Dia terkejut. Karena ini bukanlah hal yang diharapkannya. Dia mengira Raja Veluriam akan depresi dan marah. Tapi sekarang, sepertinya tidak. Nyatanya, Veluriam King tampak bahagia. Hal ini membuat Lin Suan sangat bingung. Bagaimana dengan dua misi lainnya? Dia bertanya tanpa sadar. Dua misi lainnya berlanjut. Anda bisa memasuki dua gunung lainnya. Selama kamu menyelesaikan misinya. Veluriam King berkata sambil tersenyum, Meskipun kamu tidak mendapatkan kotak yang kuinginkan kali ini, kamu dapat mundur dengan aman dari begitu banyak ahli. Ini cukup untuk membuktikan kekuatanmu. Dia bisa melanjutkan. Hal ini membuat Lin Suan semakin terkejut. Mungkinkah Raja Veluriam sama sekali tidak menginginkan harta karun orang suci itu? Namun, kali ini, Veluriam King berbicara lagi. Apakah kamu bersedia menerima misi kedua? Ya, Lin Suan mengangguk. Saya ingin melihat game apa yang dimainkan Veluriam King. Misinya sangat sederhana. Bunuh seseorang. Bunuh seseorang. Lin Suan mengangkat alisnya. Memang sederhana dan kasar. Dia bertanya, Siapa yang ingin kamu bunuh? Raja Pedang Angin, Bai Zijing. Veluriam King melambaikan lengan bajunya dan melemparkan batu giok ke Lin Suan. Lin Suan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Veluriam King berkata, Slip giok ini berisi informasi tentang Bai Zijing. Ini berisi kultivasinya, kekuatan, dan karakteristik metode kultivasinya. Pelajarilah. Besiaplah untuk berangkat dalam tiga hari. Oke. Lin Suan mengangguk dan pergi dengan Slip giok. Setelah Lin Suan pergi, pemuda berbaju ungu keluar lagi. Dia bertanya, Ayah, bisakah dia berhasil kali ini? 2020. Mata Veluriam King berkedip. Menurut kekuatan mereka, peluangnya 50 sampai 50. Namun, Bai Zijing ini adalah ahli pedang yang mengundang pangeran pertama dengan harga mahal. Keberadaannya merupakan ancaman besar bagi kami. Jadi, biarkan anak ini bergerak. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh pihak lain, melukai Raja Pedang yang begitu kuat akan sangat bermanfaat bagi kita. Mendengar hal tersebut, pemuda berpakaian ungu pun tersenyum, dengan kata lain, Bai Zijing mungkin tidak akan mati, selama anak itu bisa menang. Dinasti Taiyi memiliki wilayah yang luas. Dengan wilayah yang luas, terdapat banyak manusia alami. Dengan banyaknya orang, ada banyak peluang untuk menghasilkan orang-orang jenius. Oleh karena itu, dinasti Taiyi bisa dikatakan penuh dengan orang-orang jenius dan ahli. Namun di kalangan generasi muda, ada satu orang yang sangat terkenal. Dia adalah seorang pendekar pedang. Tepatnya, dia adalah Raja Pedang. Namanya Bai Zijing. Meskipun Bai Zijing hanya memiliki budidaya kesempurnaan bintang enam, kekuatan tempurnya sudah sebanding dengan sosok yang perkasa. Dia bahkan bisa melawan sosok perkasa. Dikabarkan bahwa dia bahkan pernah membunuh satu orang sebelumnya. Dikabarkan bahwa setelah teknik pedangnya digunakan, tidak ada yang bisa menandinginya. Bahkan generasi tua pun harus mundur. Dan kini, ada berita gila lainnya yang dengan cepat menyebar ke seluruh dinasti Taiyi. Artinya, Bai Zijing akan menantang berbagai ahli untuk menerobos. Pernahkah kamu mendengarnya? Bai Zijing sudah pergi ke selatan. Kurasa dia akan menantang tetua pedang langit. Dia ingin menantang tetua pedang langit. Dia gila. Jika aku mengingatnya dengan benar, penatua pedang langit adalah sosok yang perkasa. Dan penatua pedang langit juga seorang pendekar pedang. Seorang pendekar pedang yang perkasa pasti menakutkan. Bai Zijing ini sebenarnya berani menantangnya. Apa sebenarnya yang dia andalkan? Entahlah. Menurutku dia ingin menerobos kerana sosok perkasa. Bagaimanapun, dia sudah mencapai kesempurnaan bintang enam sekarang. Dia hanya selangkah lagi dari dunia sosok perkasa. Saat dia menjadi sosok perkasa sejati, kekuatannya pasti akan semakin menakutkan. Saya khawatir bahkan tokoh-tokoh perkasa yang telah berkultivasi selama ratusan atau ribuan tahun bukanlah tandingannya. Astaga, orang ini terlalu menakutkan. Apakah menurutmu dia akan berhasil? Kurasa tidak. Tetua pedang langit bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Terlebih lagi, dia sudah terkenal selama hampir seribu tahun. Seluruh dinasti Taiyi membicarakan masalah ini di mana-mana. Karena masalah ini terlalu mengejutkan. Namun, mereka tidak mengetahui bahwa saat ini, di sebuah gunung tandus di selatan, dua sosok sedang saling berhadapan. Salah satunya adalah seorang pemuda berkulit putih. Dia membawa pedang hijau di punggungnya dan berdiri di udara dengan sikap heroik. Orang lainnya adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah daois. Tatapannya suram dan wajahnya layu. Namun, matanya sangat tajam, seperti pedang tiada taraf yang menembus kehampaan. Boneka kecil, apakah kamu yakin ingin melawanku? Penatua dengan tatapan tajam tidak lain adalah Penatua Pedang Langit. Aku secara alami di sini untuk bertarung denganmu. Patua Pedang Langit, tarik pedangmu. Pemuda berjubah putih berkata dengan dingin. Dia adalah Bai Zijing, raja pedang yang masih sangat muda. Jika itu masalahnya, jangan salahkan aku. Patua Tian perlahan mengeluarkan pedang merah dan dengan dingin berkata, pedang haus darahku tidak akan kembali ke sarungnya tanpa melihat darah. Weng! Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat pedangnya dan pedang kimerah ditembakkan dengan cepat. Seperti sungai darah, bersinar di udara. Yang menyertainya adalah aura yang sangat menakutkan, seolah-olah seekor binatang buas yang tiada taranya telah terbangun di udara. Pembunuh angin. Menghadapi pedang yang menakutkan ini, pemuda berkulit putih, Bai Zijing, sangat tenang. Dia segera menghunuskan pedang hijau di punggungnya dan menusukkannya ke depan. Ledakan. Tiba-tiba, sungai darah yang memenuhi langit terbelah menjadi dua, menyebarkan bunga darah yang tak terhitung jumlahnya dan melonjak ke segala arah. Serangan tajam dan aura pembunuh itu juga dihancurkan oleh satu serangan pedang. Anda dapat melihat kekurangan saya. Di seberangnya, penatua pedang langit mengerutkan kening. Sejujurnya, meski dia pernah mendengar tentang pihak lain, menurutnya pihak lain tidak mampu bertarung dengannya. Dia adalah yang maha kuasa, dan pihak lain hanyalah Raja Bintang Enam. Meskipun dia juga seorang pendekar pedang, jarak antara wilayah mereka tidak dapat diimbangi sama sekali. Namun, dia tidak menyangka pihak lain akan mengubah sikapnya hanya setelah satu serangan pedang. Meskipun itu hanya satu serangan pedang, dia sudah menyadari bahwa waktu dan ketajaman aura pedang pihak lain tidak kalah dengan miliknya. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Menarik, nak, aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku yang sebenarnya. Penatua pedang langit mendengus dingin, lalu menyerang lagi. Pedang ini menembus kehampaan, memancarkan aura yang menakutkan. Itu seperti lukisan merah dewa yang menembus sembilan langit. Pedang ini terlalu cepat, begitu cepat hingga menyilaukan mata. Namun, setelah menyerang, murid Sky Sword Elder menyusut. Karena dia menyadari bahwa pedang pihak lain bahkan lebih cepat dari miliknya. Tapi bagaimana ini mungkin? Dia telah menampilkan teknik pedang terbaiknya, teknik pedang surgawi. Bahkan yang maha kuasa pun tidak bisa menghindari cahaya pedang yang menakutkan itu. Namun, cahaya pedang pihak lain bahkan lebih cepat dari miliknya. Ini membuatnya tidak bisa mempercayainya. Siapa sebenarnya pemuda di depannya ini? Dia sebenarnya sangat kuat. Brengsek. Teknik pedang langit. Penatua pedang langit akhirnya meraung dan bertarung sekuat tenaga. Dia menyadari bahwa meskipun pihak lain adalah Raja Bintang 6, dia jelas tidak lebih lemah darinya. Dia harus bertarung dengan sekuat tenaga. Oleh karena itu, dia mengayunkan pedang merah di tangannya, dan segera, delapan belas lampu pedang merah tergambar di langit. Mereka membentuk pola misterius di langit. Setelah pola pedang ini terbentuk, aura menakutkannya terus meningkat. Kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari cahaya pedang sebelumnya. Berdengung. Pola pedang ini menyelimuti bagian depan, ingin menekan pemuda berpakaian putih, Bai Zijing. Akhirnya menggunakan jurus Pamungkasmu. Di sisi berlawanan, bibir Bai Zijing sedikit melengkung, dan ada cahaya tajam di matanya. Bila pedang badai, menghadapi pola pedang merah yang menakutkan, Bai Zijing tidak mengelak sama sekali. Sebaliknya, dia memegang pedang dengan kedua tangannya. Lalu, dia menyerang dengan pedang hijau di tangannya. Ledakan. Badai bertiup di langit. Kemudian, cahaya pedang cian terbentuk di tengah badai dan menebas ke depan. Kecepatan pedang ini sangat cepat, luar biasa ganas dan kuatnya. Retakan. Pada saat berikutnya, sudut pola pedang merah di langit terbelah. Kemudian, cahaya pedang hijau langsung mengalir seperti badai. Oh tidak. Melihat pemandangan ini, wajah penatua pedang langit berubah. Kemudian, dia memblokir dengan pedangnya, membentuk aura pedang melingkar yang mengembun di depannya. Dentang. Aura pedang itu baru saja terbentuk ketika aura pedang hijau menebas. Kemudian, benda itu menghantamnya. Pada saat berikutnya, cahaya pedang meredup, dan penatua pedang langit terlempar sambil muntah darah. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Penatua pedang langit terbang ribuan meter sebelum menstabilkan tubuhnya. Namun, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Terima kasih telah menonton!